Salam sehat semuanya, amin. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, ya saya juga ingin menyapa buat sedang Jemaat yang sore hari ini juga sedang mengenalkan siaran ini melalui streaming dan juga melalui radio SKM, ya. Dan juga setiap para pendengar radio SKM dimanapun Anda berada, selama sore, ya mari kita akan belajar firman Tuhan, ya mari mungkin siapkan alat tulis saudara sore hari ini, ya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Soal ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berbicara tentang janji Tuhan, ya. Kita akan berbicara tentang janji Tuhan, janji Tuhan dalam bahasa Yunani, evangelia, ya. Itu sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan terpenuhi, ya. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah janji yang luar biasa, ya. Kalau janji manusia bisa gagal, ya. Janji manusia bisa ingkar, ya. Bahkan janji manusia bisa lupa untuk ditepati, ya. Ada berapa banyak orang mengalami kecewa, mengalami sakit hati, mengalami frustasi. Karena janji yang tidak ditepati. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana janji Tuhan adalah janji yang luar biasa, ya. Janji Tuhan adalah janji yang pasti akan tergenapi. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ada kira-kira sekitar 3573 janji Tuhan yang tertulis, ya. Dan janji Tuhan sekali lagi berbeda dengan janji manusia, ya. Masmur 8.9.35 berkata, perjanjianku takkan ku batalkan dari janjiku. Tak satu pun ku tarik kembali, ya. Yosua 2.3.14 berkata, setiap janjinya sudah ditepatinya. Tidak satu pun yang tidak ditepati, ya. 2 Petrus 3.9 Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya, ya. Ya, manusia bisa lalai, kita bisa lalai untuk menepati janji. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Soal ini kita akan belajar bagaimana agar kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita rindu ada sekitar 3.000 lebih janji Tuhan itu boleh sungguh-sungguh tergenapi. Boleh sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah perjanjian atau janji yang dinamakan sebagai sebuah janji atau perjanjian itu melibatkan kedua belah pihak, ya. Melibatkan kedua belah pihak. Demikian juga ketika kita rindu janji Tuhan dapat tergenapi di dalam kehidupan kita. Itu ada dua belah pihak, ya. Yang pertama adalah Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Tuhan yang akan mengenapi janjinya. Dan pihak yang kedua adalah kita yang akan melakukan bagian kita. Ya, jadi janji Tuhan itu akan tergenapi, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita juga akan melakukan bagian kita. Karena perjanjian berbicara mengenai kedua belah pihak, ya. Seolah ini kita akan membuka dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke sembilan. Kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke sembilan. Sudah ketemu semua, ya. Sesudah Yos, Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua binun, abdi Musa. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Jordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari Padanggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Her, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita bisa melihat di sini, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Joshua. Ada beberapa janji Tuhan, yang pertama adalah bagaimana Tuhan akan berjanji untuk memberikan setiap tempat, setiap tanah yang diinjak oleh kaki Joshua menjadi miliknya. Seperti itu janji yang pertama. Janji yang kedua adalah bagaimana Tuhan akan berjalan di depannya. Janji yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan membiarkan jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan gagal. Janji yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan tidak akan meninggalkan Joshua. Janji yang berikutnya adalah bagaimana siapapun tidak akan bertahan menghadapi Joshua. Dan janji yang berikutnya bagaimana Tuhan berjanji, bahwa perjalananmu itu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Itu janji yang Tuhan berikan kepada Yosua pada waktu itu ketika Tuhan memberikan tugas kepada Yosua untuk menggantikan Musa. Menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian. Untuk bisa Musa menerima pengenapan janji ini, ada bagian Musa yang harus dilakukan. Ada bagian Musa yang harus dikerjakan. Bagaimana firman Tuhan berkata kepada Yosua tadi seperti ayat-ayat yang sudah kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan janganlah tawar hati. Beberapa kali dalam perikop ini diulang, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Apa yang dimaksud dengan kuatkan dan teguhkan? Kuatkan berbicara bagaimana Musa harus suguh-suguh kuat dengan mengandalkan Tuhan. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Yosua masih muda. Yosua secara lahirnya mungkin tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Dia hanya abdi Musa. Tapi firman Tuhan berkata kamu harus kuat, kemudian teguhkanlah hatimu. Berbicara bagaimana Yosua harus berjaga-jaga, harus senantiasa waspada di dalam roh. Yang berikutnya jangan kecut. Bagaimana Yosua harus sungguh-sungguh berani, kuat dan berani. Seorang pemberani bukan berarti tidak punya ketakutan. Tetapi seorang pemberani adalah seseorang yang bisa mengalahkan ketakutannya. Di dalam situasi sulit saat saat, dalam masa sulit saat saat ini, kita harus kuat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi takut. Jangan pengecut. Jangan menjadi takut. Kita harus bisa menaklukkan, mengalahkan semua ketakutan-ketakutan kita. Seperti itu. Kemudian janganlah tawar hati. Jangan kehilangan semangat. Jangan menyerah. Jangan putus asa dengan persoalan yang ada. Dengan masalah yang ada. Yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan mau, Yosua juga melakukan bagiannya. Bagaimana Yosua harus memperkatakan firman Tuhan. Harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ketika Yosua melakukan bagiannya seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana dia tetap kuat dan teguh. Bagaimana dia tidak takut. Bagaimana dia tidak tawar hati. Bagaimana dia berjalan dalam firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka dia bisa menggenapi, menerima janji Tuhan. Dan terbukti. Bagaimana Yosua bisa masuk dalam tanah perjanjian. Bagaimana Yosua bisa berkemenangan. Dari beberapa orang bahkan Musa pun hanya melihat. Tidak bisa masuk tanah perjanjian. Untuk kita bisa menerima pengendapan janji Tuhan. Kita akan melakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Sama seperti dalam kitab pulangan. Kitab pulangan pasal 28 diceritakan bagaimana. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan baik-baik firmanmu. Firmanku dan melakukannya. Maka segala berkat akan datang kepadamu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Maka segala kutuk akan datang kepadamu. Untuk kita bisa menerima pengendapan janji Tuhan. Kita harus melakukan bagian kita. Sudah pasti Tuhan akan melakukan bagiannya. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menerima pengendapan janji Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menerima janji Tuhan. Yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita tidak bimbang. Tidak ragu-ragu. Dalam Roma 4 S19-20 firman Tuhan berkata. Terhadap janji Allah. Abraham tidak bimbang hatinya. Walaupun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi Abraham tetap percaya pada janji Tuhan. Meskipun harus melalui proses panjang 25 tahun. Meskipun dia melihat tubuhnya sudah semakin lemah. Secara manusia tidak mungkin dia bisa menerima janji Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya tidak bimbang. Tidak ragu-ragu bahwa dia pasti akan menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Terkadang yang membuat kita menjadi ragu dan bimbang adalah karena kita terlalu terfokus kepada situasi. Terlalu terfokus kepada keadaan. Terlalu terfokus kepada masalah kita. Bukan terfokus kepada janji Tuhan. Abraham tidak terfokus kepada tubuhnya. Tidak terfokus kepada keadaannya. Dia tetap terus terfokus kepada janji Tuhan. Hal yang ketiga. Untuk kita bisa menerima pengenapan janji Tuhan adalah bagaimana kita tetap setia. Kita tetap bertekun melakukan firman Tuhan. Melakukan bagian kita. Sampai kita menerima pengenapan janji Tuhan itu. Ada orang yang sebenarnya sedikit lagi dia akan menerima pengenapan janji Tuhan. Tapi dia tidak mau tekun. Dia tidak mau setia. Dia tinggalkan Tuhan karena dia terlalu lama mungkin menunggu janji Tuhan yang belum terkenapi. Karena Tuhan punya waktu yang tepat. Untuk bisa mengenapi janjinya dalam hidup kita. Waktu kita itu berbeda dengan waktu Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terus setia. Terus bertekun melakukan bagian kita. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani 10.36 berkata. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Waktu kita sungguh-sungguh bertekun. Terus dalam kehendak Tuhan. Sampai pada waktunya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan mengenapi janjinya dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Luar biasa. Mungkin tidak sama proses waktunya. Tetapi mari kita terus bertekun. Dan setia melakukan bagian kita. Terus hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hal yang terakhir. Untuk kita bisa menerima pengendapan janji Tuhan adalah. Bagaimana kita punya respon yang benar terhadap janji Tuhan. Kita akan berkata. Amen. Terjadilah dalam hidupku sekarang. Terjadilah dalam hidupku. Amen. Terjadilah dalam hidupku. Maka itu pasti akan terjadi. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Mungkin saudara pernah dengar. Tentang seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Dia bisa mencapai umur 100 tahun lebih. Lalu kemudian orang-orang bertanya kepadanya. Apa rahasianya? Sehingga kamu bisa hidup sampai umur 100 tahun lebih. Dan dia bercerita. Bagaimana ketika sekitar umur 14 atau 15 tahun. Dia meninggalkan Polandia. Dan mengungsi ke Finia. Karena terjadi penindasan orang-orang Yahudi di Eropa. Di Finia umurnya sudah 15 tahun. Dan dia masuk Yesika. Sekolah Taurat pada waktu itu. Di dalam kelas. Di sekolah Taurat. Salah seorang gurunya pada waktu itu. Bertanya kepada murid-muridnya. Kalian akan hidup sampai umur berapa? Kalian akan hidup sampai umur 100 tahun lebih. Seperti itu. Dan ketika guru itu mengatakan seperti itu. Terus semua muridnya tertawa terbahak-bahak. Ya seperti itu. Tetapi ada seorang. Seorang murid ini. Seorang Yahudi ini yang berkata. Yes. Amin. Amin. Di antara sekian banyak murid-murid. Hanya dia. Yang mengatakan ya. Amin. Ya seperti itu. Dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang di kelasnya. Bukan hanya menertawakan apa yang dikatakan gurunya. Tapi mengatakan apa yang dikatakan oleh murid ini. Ya seperti itu. Dan yang luar biasa. Ya. Meskipun pada waktu itu. Mereka hidup dalam zaman penindasan Hitler. Ya. Banyak orang-orang Yahudi yang mati. Ya. Karena begitu penderitaan yang sangat. Ya. Semua teman-temannya sekelasnya. Baik yang lebih tua atau lebih muda. Sudah meninggalkan dia terlebih dahulu. Sudah meninggal terlebih dahulu. Tetapi dia adalah orang yang satu-satunya hidup. Sampai seratus tahun. Ya. Kenapa? Karena dia berkata. Yes. Ya. Amin. Ya. Terjadilah dalam hidupku. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Mari. Sedang jemaat. Ya. Pada waktu kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Janji Tuhan. Kita punya respon yang benar. Ya. Bagaimana kita akan berkata. Yes. Ya Tuhan. Terjadilah dalam hidupku. Maka itu akan terjadi. Ya. Karena mulut kita penuh dengan kuasa. Dan ini menggambarkan satu keyakinan kita. Ya. Bahwa sungguh-sungguh. Janji Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti disembuhkan Tuhan. Saudara berkemenangan. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidupku. Dan kita pasti akan menerimanya. Ya. Mari kita punya respon yang benar. Terhadap janji Tuhan. Malam hari ini. Ketika mungkin kita sedang menantikan pengenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan sebuah kerinduan yang ada. Dengan kebutuhan yang ada. Dengan pokok doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Tuhan. Secara lahirnya. Secara manusia. Melihat situasi. Melihat keadaan. Mungkin belum berubah. Belum terjadi. Belum menerima janji Tuhan. Ya. Tapi mari kita sungguh-sungguh percaya. Ya. Jangan bimbang. Jangan ragu-ragu. Bahwa kita pasti akan menerima pengenapan janji Tuhan. Ya. Mari kita sungguh-sungguh akan melakukan bagian kita. Kita boleh sungguh-sungguh hidup benar. Kita boleh sungguh-sungguh setia dan bertakun melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan bagian kita. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menerima pengenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh punya respon yang benar. Kita boleh berkata yes. Ya Tuhan. Terjadilah dalam hidupku. Kita hanya klaim janji Tuhan itu. Kita hanya terima. Kita deklarasikan janji Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Luar biasa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax